Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum wr. 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 wabarakatuh Menganggapnya sebagai manusia Saja tidak Orang-orang Yunani menganggap Bahwa wanita hanya sebatas Pemuas nafsu ranjang Orang-orang Romawi memberikan Hak atas seorang ayah atau suami Menjual Anak atau istrinya Dan orang-orang Arab memberikan hak Atas seorang anak untuk mewarisi Istri ayahnya Mereka tidak mendapatkan hak waris Sedikit pun dan tidak berhak Untuk memiliki harta benda Padahal Allah telah berfirman Dalam Al-Quran Surah Al-Nisa ayat 19 A'udzubillahimina syaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Ya ayyuhalladzina amanu La yahillulakum Antadisun nisa akarha Al-Ayah Sada'ullahul Azim Dan anginya Wahai orang yang beriman Tidak hal bagi mewarisi Perempuan Dengan jalan paksa Wahai orang-orang Hajarim Rohimamumullah Sa'islam Memandang wanita adalah Karunia dari Allah SWT Karena bersama wanita Kaum laki-laki akan Mendapatkan ketenangan Darinya pula Akan muncul Energi positif Berupa kasih sayang Motivasi Atau hal lainnya Rohusunullah juga sering Mengingatkan dengan Sabda-sabdanya Agar umat islam Memuliakan dan Menghargai wanita Di antaranya Iskalsu bin nisa'i khoyron Aku wasiahan kepada kalian semua Agar memuliakan wanita Begitulah matabat wanita Dalam undang-undang islam Wanita harus dihormati Wanita tidak boleh diwariskan Tidak boleh ditahan dengan paksa Namun Jika wanita bersalah Maka nasihatilah dengan lembut Dan bersabarlah akan kelakuannya Hadirin Rohimahumullah Penjelasan dari atas Dapat ditarik kesimpulan Bahwa islam adalah Rohmatan lila alamin Sebab islam Mampu mengangkat hakat Matabat wanita Kedatangan islam Di muka bumi ini Menjadi lentera Akan terangnya Keduduman wanita Bahwa wanita dalam islam Tidak hanya menjadi Benaru dalam perjuangan Tetapi Tetapi wanita juga Mempunyai cerita Dalam islam perjuangan Rupanya hanya itu Yang dapat saya sampaikan Mohon maaf Atas segala kekurangan Terima kasih Atas segala perhatiannya Khudmah Sofa Wada'umakadar Undur mati Lawrakat Dur mankola Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh